Cara membuat peraga tensegrity menggunakan stik es krim dan benang jahit Tutorialnya simak terus video ini Yang pertama kita persiapkan adalah 3 batang stik es krim Yang akan kita lem membentuk segitiga Jadi kita susun 3 batang stik es krim Kita satukan ujung-ujungnya Membentuk segitiga kemudian pada ujung-ujungnya ini kita lem menggunakan super glue atau lem alteko ya teman-teman Membentuk segitiga sama sisi Kita buat segitiga seperti ini 2 ya teman-teman Ini ada 2 bagian berbentuk segitiga Kemudian kita siapkan batang stik es krim lagi Untuk membuat bagian yang posisinya menjulang ke arah tengah segitiga Kira-kira seperti ini nanti posisinya Kita atur dulu posisinya seperti yang kita inginkan Kemudian kita tandai dengan pensil Kita garis dengan pensil sebelum kita potong Lalu kita potong menggunakan bantuan penggaris Memotongnya menggunakan pisau cutter Kita juga membuat bagian ini 2 pisis atau 2 buah ya teman-teman Seperti ini Kemudian ambil salah satu Langsung kita pasang Nah memasangnya Tepat di tengah-tengah salah satu sisi segitiga ini Kemudian dilem menggunakan super glue atau alteko lagi Seperti ini posisinya Kalau yang satu ini berbeda ya teman-teman Yang satu ini ditempelkan pada salah satu ujung segitiga Ditempelkan di salah satu ujung seperti ini Setelah posisinya pas baru kita lem Masih menggunakan lem alteko Kemudian kita buat lubang Di setiap segitiga ini Di ujungnya kita buat lubang atau kita lubangi Lubang ini fungsinya untuk menempatkan benang Selanjutnya siapkan benang jahit Saya menggunakan benang jahit warna hitam ini Lalu kita masukkan di setiap lubang Yang sudah kita buat di ujung dari sisi segitiga ini tadi Kita tali menggunakan simpel mati Sebelumnya kita lilitkan 2 kali dulu Agar talinya benar-benar kencang ya teman-teman Soalnya kita membutuhkan tali yang benar-benar kencang Agar tidak kendor saat ditarik nantinya Pastikan ikatannya kencang Lalu setelah 3 lubang tadi Di tali menggunakan benang Kita satukan kedua segitiga ini ya teman-teman Kita satukan dengan cara Memasangkan tali pada segitiga yang satu lagi Lalu di tali menggunakan simpel mati juga Dipastikan talinya kencang Nah jarak antara dua segitiga ini Ini saya buat 12 cm teman-teman Jadi pastikan panjang jarak setelah ditali Dari ketiga ujung segitiga ini adalah 12 cm Lalu kita akan menyatukan kedua ujung yang Berada di tengah ini masih menggunakan benang jahe juga Kita lilitkan 2 kali benangnya Kemudian kita tali dengan simpel mati juga Agar talinya benar-benar kencang Tidak bergeser dan tidak bergerak saat nanti ditarik Pastikan talinya benar-benar kencang ya teman-teman Kemudian kita tali pada ujung steak es krim yang satunya Kita tarik kencang Kemudian kita ikat menggunakan simpel mati lagi Kita tarik Kita pastikan talinya kencang teman-teman Jadi semua benang yang diikatkan pada steak es krim ini Dipastikan simpelnya kencang Dan tekanan talinya juga kencang semua ya teman-teman Seperti ini cara menalinya Kita lilitkan benang beberapa kali Sebelum diikat menggunakan simpel mati Langkah terakhir adalah Memotong semua sisa tali atau sisa benang Pada steak es krim ini Nah ini hasilnya teman-teman Ini hasil jadinya Alat peraga Tense Gritty Yang dibuat menggunakan steak es krim Dan benang jahit Bisa berdiri Terlihat seperti melayang ini Karena semua benang yang terpasang di tali ini Saling menarik kencang Sehingga posisi segitiga dari steak es krim yang di atas itu Benangnya juga tertarik Terlihat seperti melayang Kita coba Kita berikan beban Ini kaleng minuman segar Kita taruh di atas Mampu menyanggal dan tetap berdiri tegak ya teman-teman Tense Gritty ini Kalengnya juga tidak jatuh Oke teman-teman Sekian dulu video kali ini Jangan lupa tinggalkan like dan komentarmu Dan yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Nyalakan juga tombol loncengnya Sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih teman-teman Sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih teman-teman